Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kami yang penuh inspirasi. Hari ini, kami akan membahas sebuah topik menarik yang memperlihatkan keindahan keberagaman dan keajaiban Al-Quran. Siapa sangka, ternyata ada artis-artis terkenal yang mampu menghafal Al-Quran meskipun menganut agama Kristen. Mari kita simak kisah menakjubkan ini bersama-sama. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kisah inspiratif dari tujuh artis terkenal yang memiliki bakat luar biasa dalam menghafal Al-Quran, meskipun keyakinan agama mereka berbeda. Melalui perjalanan ini, kita akan melihat bagaimana Al-Quran tidak mengenal batasan agama dan mampu menyentuh hati siapapun yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Mari kita nikmati kisah-kisah inspiratif ini dan ambil hikmah yang berharga dari keajaiban Al-Quran. Judul, 7 artis hafal Al-Quran meski beragama Kristen. Beberapa artis Indonesia yang merupakan umat Kristiani ternyata dapat menghafal surah dalam Al-Quran. Bahkan, ada yang bisa membaca Al-Quran karena hal-hal tertentu, seperti pengaruh keluarga dan lingkungan. Biasanya, hal tersebut terjadi karena tuntutan profesi, misalnya berperan dalam sinetron atau film yang mengharuskan mereka untuk melafalkan surah Al-Quran. Untuk mengetahui artis siapa saja, berikut kami telah merangkum 7 artis yang hafal Al-Quran meski beragama Kristen. 1. Jessica Mila Jessica Mila pernah belajar mengaji ketika membintangi film religi mengejar surga. Ia berperan sebagai seorang muslimah bernama Atikah. Mila tampil maksimal sebagai wanita berhijab yang pandai mengaji, meskipun bukan beragama Islam. Ia mempelajari Al-Quran dan beberapa kata dalam bahasa Arab di luar jam syutingnya. 2. Denny Sumargo Denny Sumargo belakangan ini sering dirumorkan bakal mu'alaf. Ia kerap membuat kagum publik dengan pengetahuannya mengenai agama Islam. Dalam tayangan podcast di Youtube bersama Prastegu, Denny mengatakan bahwa dirinya suka membaca Al-Quran dan hadis. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya memang senang membaca buku sejak dulu, terutama sejarah dan perjalanan agama dalam kehidupan manusia. 3. Amanda Manopo Amanda Manopo adalah pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Karena tokoh tersebut merupakan tokoh religius, Amanda akhirnya memutuskan untuk belajar membaca Al-Quran. Dalam film, Amanda kerap melakukan adegan salat, yang juga membuat dirinya diterpai Sumu alaf. Namun, ia menyangkal hal tersebut. 4. Felicia Angelista Felicia Angelista merupakan seorang Kristen yang taat dan telah dibaptis di sungai Jordan, Israel. Peran Felicia di sinetron dunia terbalik menuntutnya untuk mengenakan hijab. Dalam beberapa adegan, ia juga diminta untuk sholat dan mengaji. Sebagai pemeran, Felicia mampu melakukan perannya tersebut dengan baik. 5. Chico Jericho Dalam film, Seputih Cinta Melati, Chico Jericho berperan sebagai tokoh Ivan, seorang pria muslim yang bisa membaca Al-Quran. Ia kemudian mendalami agama Islam dan menghafal surat Al-Fatihah. Bagi Chico, hal tersebut tidaklah mudah. Ia membutuhkan waktu satu bulan untuk menghafal surat Al-Fatihah. 6. Samuel Zilguin Pada sinetron berkah, Samuel Zilguin memerankan tokoh jakai yang beragama Islam. Samuel lalu dituntut untuk bisa membaca Al-Quran dan menghafal doa serta surah dalam Al-Quran. Ia rela belajar mengaji dan menghafal doa-doa dengan seorang guru ngaji demi perannya tersebut. Samuel mengaku bahwa ia merasa tertantang dengan pengalamannya itu. 7. Sandi Aulia Sandi Aulia dibesarkan dalam keluarga yang menganut agama berbeda. Sang ayah dan tiga kakaknya beragama Islam, sedangkan Sandi sama seperti ibunya yang beragama Kristen. Di masa kecilnya, Sandi pernah mempelajari agama Islam dan menjalankan ibadah salat. Oleh karena itu, ia sudah mulai mengenal bacaan. Salat dan surah di Al-Quran. Itulah deretan artis yang hafal Al-Quran meski beragama Kristen. Allahu alam misawaf. Kisah-kisah artis yang mampu menghafal Al-Quran meskipun beragama Kristen mengajarkan kita bahwa cahaya Al-Quran dapat menyinari siapapun yang membuka hatinya untuk menerimanya. Ini adalah bukti bahwa kebenaran dan keindahan Al-Quran dapat dirasakan oleh siapapun, tanpa memandang latar belakang agama atau budaya. Hal ini mengajarkan kita pentingnya terbuka terhadap keberagaman dan bersatu dalam cinta akan ilmu dan spiritualitas. Terima kasih telah menyimak kisah-kisah inspiratif artis yang menghafal Al-Quran meskipun beragama Kristen bersama kami. Semoga kisah-kisah ini memberi inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang keajaiban Al-Quran serta pentingnya menghargai keberagaman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tetap terhubung dengan video inspiratif lainnya di saluran kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!